Percepatan vaksinasi COVID-19 terus digalakan pemerintah. Namun, petugas mengakui banyak kendala saat mengajak para lansia agar mau divaksin. Banyak lansia mengaku merasa takut. Percepatan vaksinasi COVID-19 terus dilakukan oleh pemerintah, tak terkecuali di Kabupaten Pemalan. Dari semua golongan usia yang harus divaksin, petugas mengaku paling susah mengajak para lansia agar mau divaksin. Selain mereka yang tidak bisa pergi ke lokasi vaksinasi, tak sedikit pula yang mengaku merasa takut untuk menjalani vaksinasi COVID-19. Fauzan, camat comal Kebupaten Pemalan mengaku segala cara sudah dilakukan dengan merayu para lansia untuk mau divaksin. Ia beserta jejarannya mengaku tidak akan putus asa dan akan menerjunkan petugas ke rumah-rumah agar para lansia bisa menjalani vaksinasi dari rumah. Hingga saat ini, lansia di Kecamatan Comal baru 18 persen yang mendapatkan vaksin. Kepada seluruh teman-teman KADES yang ada di lapangan, saya berharap dan saya minta tolong untuk warganya yang lansia, yang menjelang usia lansia, batas lansia itu 59 apa ya, 60 ke atas untuk bisa memotivasi supaya ikut vaksin. Di sini kita sudah kehabisan cara, Pak, bagaimana untuk menghadirkan seorang lansia untuk bisa ikut vaksin sesuai dengan program pemerintah pada saat ini. Sasaran utamanya adalah lansia, tapi kita di sini, Pak Dokter, kita baru berapa prosen untuk yang lansia? Sekitar 18 persen, sehingga kita berharap untuk program ke depan nanti akan menggunakan teknik melalui babimsa, babim kamtip, mas, Pak KADES untuk bisa menyisir lansia biar harapan hidupnya lebih tinggi. Jemput bola mungkin? Iya, jemput bola, termasuk kita petugasnya nanti kita akan koordinatif turun ke desa. Dampak vaksin yang dikhawatirkan oleh para lansia diduga karena kurangnya informasi dan edukasi yang benar, serta banyaknya informasi bohong atau hoax yang muncul di sosial media. Salah seorang lansia, Turniti, mengaku siap mendapatkan vaksin COVID-19. Ia sadar bahwa dengan divaksin akan membantu melawan COVID-19. Udah malah, bukan takut, kerusannya sehat. Oh enggak, berarti enggak sehat. Tapi ini kan banyak orang yang kena COVID-19 gitu. Takut enggak, Bu? Maksudnya dengan adanya banyak COVID-19 itu berarti njengan mau divaksin? Mau, takut-takut sakit, takut sakit COVID-19. Mau takut sakit COVID-19? Mau, biar sehat. Berarti itu ya, maksudnya untuk yang sepuh-sepuh enggak usah takut gitu ya. Harus tetap mau divaksin. Warga diharapkan untuk sadar dengan mengikuti program vaksinasi tanpa ada kekhawatiran. Saya Frobani, Patik TV, melaporkan.